Intro Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakubus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya, seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar, seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang menauni mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Hari ini adalah Minggu Kedua Masa Prapaskah. Mungkin kita heran, mengapa bacaan Injil hari ini, mengetengahkan kepada kita, peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di Gunung Tabur. Sekarang ini kita masih dalam Masa Prapaskah. Kok disampaikan kepada kita, peristiwa agung dan mulia di Gunung Tabur? Tidakkah bacaan Injil yang cocok untuk Masa Prapaskah ini, sebaiknya menyampaikan ajakan dan seruan pertobatan? Untuk mengerti mengapa perikup Injil ini disampaikan kepada kita pada Masa Prapaskah ini, mari kita simak isi pewartaan yang disampaikan Injil. Perikup ini lebih dikenal sebagai transfigurasi Tuhan kita, Yesus Kristus. Injil Matius menceritakan kepada kita, bagaimana bentuknya transfigurasi itu. dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Penampakan itu sungguh luar biasa, agung dan mulia. Yesus menampakkan diri, persis seperti nanti, dia menampakkan diri, setelah dia bangkit dari mati. Kalau kita membaca Injil dengan teliti, kita akan menemukan bahwa para penginjil menempatkan kisah transfigurasi ini persis sesudah Yesus menubuatkan untuk pertama kalinya tentang sengsara dan kematiannya. Nubuat itu menimbulkan protes yang kuat dari Petrus, dan begitu juga dari rasul-rasul yang lain. Mereka tidak dapat menerima seorang Mesias yang harus menderita. Tetapi Yesus tahu, bahwa jalan satu-satunya untuk sampai ke kemuliaannya ialah jalan salib. Justru karena itulah untuk memperkuat iman mereka akan dia, Yesus dengan sengaja memberi pengalaman transfigurasi ini kepada tiga rasul yang paling berpengaruh, yakni Petrus, Jakobus, dan Johannes. Di Gunung Tabur, di depan mata mereka, Yesus berubah rupa dan menampakkan dirinya dalam keadaan yang mulia. Musa dan Iliya, selaku dua orang wakil utama perjanjian lama, datang berbicara dengan dia. Dengan sengaja, Yesus menampakkan semuanya ini. Sebab tak lama lagi, Yesus akan mengalami perlakuan yang sangat hina. Bangsa yang hendak dia selamatkan, bangsa yang dipilih Tuhan, akan membawa dia ke sebuah gunung. Bukan Gunung Tabur, tetapi Gunung Kalvari. Di Gunung Tabur, dia dimuliakan. Tetapi di Gunung Kalvari, dia dihinakan. Di Gunung Tabur, wajahnya bercahaya seperti matahari. Tetapi di Gunung Kalvari, wajahnya akan berlumuran darah dan dikotori dengan dosa. Di Gunung Tabur, pakaiannya putih, berkilau-kilauan. Sedangkan di Gunung Kalvari, pakaiannya akan dinodai dengan keringat, debu, dan darah. Tabur adalah simbol rahmat, simbol hidup ilahi, persatuan dengan Allah. Di Gunung itu, Yesus membiarkan kealahannya merasuki kemanusiaannya. Itulah bayangan dari kemuliaan surga yang dijadjikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di pihak lain, Kalvari adalah simbol aib, simbol dosa dan penolakan. Pada puncak gunung itu, kita saksikan bahwa penyalipan dan kematian Yesus akhirnya menjadi tebusan bagi dosa dan keturhakaan kita. Sebab dengan kemauannya sendiri, dia terima derita dan kematian itu. Dengan bebas, dia jalani semuanya itu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan secara demikian, dia pun memasuki kemuliaannya. Ketiga rasul yang menjadi saksi mata dari penampakan kemuliaan itu adalah ketiga rasul yang sama yang dipilih Yesus sebagai saksi mata dari pergulatan batinnya di Taman Getsemane. Dengan sengaja, Yesus menampakkan kemuliaannya. Agar mereka dipersiapkan dan diteguhkan. Bila di Taman Getsemane nanti, mereka melihat wajahnya berubah menjadi sangat gelisah dan berduka. Apabila orang merasakan bahwa dia berada dalam kehadiran Allah, orang sering menjadi takut. Di Gunung Tabor, Petrus juga merasa takut. Tetapi sekaligus juga hatinya meluap dengan kegembiraan. sewaktu Petrus melihat Yesus berubah rupa, dia berkesimpulan bahwa inilah saatnya, inilah saat kebenangan, saat untuk menegakkan kerajaan Israel. Maka, hal yang sungguh perlu sekarang ialah membangun tempat kediaman untuk Raja Israel itu. Petrus sedemikian terpesona dengan transfigurasi itu sehingga dia jatuh dalam kesalahan yang sama yang sering dia lakukan. Kesalahan yang mengira bahwa keselamatan sudah ada di sini yang dengan gampang bisa diperoleh tanpa usaha, tanpa sengsara dan kematian. Tetapi, transfigurasi ini belum merupakan hari kemenangan yang gemilang. Pertama-tama, Yesus adalah Mesias yang menderita. karena melalui sengsara itulah dia akan menyelamatkan dunia dan memulihkan manusia ke dalam persahabatan dengan Allah. Dan bila saatnya tiba dengan segala kelalimannya perlulah bahwa para murid diteguhkan dan mempunyai pegangan agar tidak kehilangan iman. Mereka perlu mengingat kembali penampakan agung dan mulia yang mereka alami di gunung tabur. Pertama-tama memang akan datanglah sengsara dan kematian. Tetapi kemudian akan disusul dengan kebangkitan dan kemuliaan. Tujuan hidup Yesus bukanlah sengsara dan kematiannya, melainkan kebangkitan dan kenaikannya yang mulia. Yesus sama sekali tidak menyukai sakit dan derita. Sebaliknya, sewaktu dia mewartakan Injil, dia selalu menyembuhkan penyakit dan meringankan kesusahan manusia. Tetapi dia mengerti benar bahwa hanya melalui derita dan kematian kebangkitan itu dapat dicapai. Dan inilah pengajaran yang disampaikan yakni bahwa seluruh hidup kita mempersiapkan diri untuk kebangkitan itu. Masa prapaskah ini merupakan masa yang dikhususkan bagi kita untuk menyadari kembali bahwa seluruh hidup kita merupakan persiapan untuk hari kebangkitan kita. dikhususkan dikhususkan